Intro Jadi pengedar sabu-sabu tukang wajah gitanate ditangkap polisi Sejumlah ruas jalan di kota Namrole, Buru Selatan tertimbun material rongsor Akibat hujan deras beberapa hari terakhir Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku antar Nusa Dan kini kita ikuti berita selengkapnya Tim Direkturat Narkoba Polda Maluku Utara menangkap tersangka pengedar narkoba jenis sabu di Bandara Babulaternate Jenis sabu di bandara, maksud kami narkoba itu diselundukkan dalam bahan bekas untuk mengelabui petugas Tersangka juga membawa tas bertuliskan badan narkotika nasional agar mudah mengambil barang tersebut Tersangka berinisial AL 40 tahun yang berprofesi sebagai buruh dan tukang ojek ini Ditangkap tim Direkturat Narkoba Polda Maluku Utara Sabu seberat 6,10 gram dibungkus rapih menggunakan kardus rokok dan disembunyikan di bahan bekas Menurut Direktur Narkoba Polda Maluku Utara Kombes Pol Sumirat Wiyanto Tersangka diamankan di Bandara Udara Sultan Babulaternate saat tiba dari Makassar Penangkapan tersangka ini karena adanya informasi dari masyarakat Ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan satu kertas nomoresi pengiriman barang Yang dikirim melalui salah satu jasa pengiriman di Ternate Kita sudah memantau melakukan pemantauan di sekitar wilayah Bandara Babulat Dan ditemukan seorang dengan inisial AL yang baru saja turun dari pesawat dan kita amankan Bukti yang berhasil disita berupa 6 saset narkoba jenis sabu seberat 6,10 gram 9 saset kecil plastik bening 4 buah Dan bekas sepeda motor 1 buah Timbangan digital 1 buah telepon genggam Dan 1 tas gantung Tas gantung yang digunakan tersangka ini bertuliskan Bada Narkotika Nasional Dengan tas itu tersangka berupaya mengelabui petugas seolah-olah tim BNN agar mudah mengambil sabu tersebut Tersangka AL mengaku narkoba tersebut bukan miliknya Dirinya hanya diminta untuk mengambil barang itu saat tiba di Ternate Tersangka juga mengaku tidak mengenal orang yang menyuruhnya mengambil barang itu Ini saya cuma dititip, ini dos ini karena resinya mau diambil Jadi disuruh ambil saja di pengiriman Disuruh bawa ke Pelabuhan Bastion nanti katanya ada yang jemput di situ Ada yang telpon, ada yang hubungi Kalau harganya saya tidak tahu Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Dengan ancaman hukuman mati Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan Tingginya curah hujan yang mengguyur kota Namrole kebupatan Buru Selatan Jumat lalu Mengakibatkan longsor di beberapa ruas jalan Hingga kini belum ada upaya pemerintah untuk melakukan pembersihan di ruas jalan itu Tebing setinggi 5 meter di antara kawasan desa Fatmite dan desa El Fule kecematan Namrole longsor Jumat malam Longsor yang menutup ruas jalan mengakibatkan sejumlah pengendara Terpaksa berbalik arah Akibat longsor itu akses jalan di kota Namrole terganggu Sehingga pengendara melakukan perjalanannya di kawasan jalan baru Selain menutup jalan raya Material longsor juga mengancam jaringan listrik di desa-desa setempat Lantaran tiang listrik yang berada tepat di bawah tebing Hingga kini belum ada upaya pemerintah setempat melakukan pembersihan jalan itu Pemerintah diminta secepatnya dapat melakukan upaya pembersihan longsor Serta memberikan tanda-tanda bahaya di setiap ruas jalan Agar masyarakat berhati-hati saat melewati jalan-jalan tersebut Maka dari ketungan dari masyarakat Meminta supaya ada kebijakan dari pemerintah daerah Supaya bisa turun langsung Bisa melihat kejadian bencana kemarin tanggal 2 Jadi sampai hari ini pemerintah daerah dong abaikan Bahwa tidak pusing dengan kejadian kemarin Selain longsor terjangan air yang kuat dari pegunungan Juga mengakibatkan jalan menuju sejumlah rumah Warga di kawasan jalan baru Desa Fatmite dan desa Wainono tergenang Di Wainono rumah pastori GPM tergenang air mencapai 1 meter Pendeta dan keluarganya terpaksa diungsikan ke gedung gereja Dari Namrole, RN Stasi Jawa melaporkan Tidak ada mahar politik untuk pendaftaran kandidat gubernur dan wakil gubernur Di Partai Nasdem Maluku Sementara Partai Golkar memastikan Hanya akan membuka pendaftaran bagi bakal calon wakil gubernur Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Maluku Hamdani Laturwa Menegaskan tidak ada mahar politik untuk pendaftaran kandidat gubernur dan kandidat wakil gubernur Partai Nasdem tidak memperlakukan mahar politik sebagai komitmen partai politik itu Yang dilandasi semangat restorasi Hamdani Laturwa menyatakan dengan tidak adanya mahar politik Pihaknya membuka ruang seluas-luasnya Baik kepada kader maupun simpatisan Untuk berproses dalam perhelatan pemilihan gubernur Maluku 2018 Proses pendaftaran memang membutuhkan anggaran Hanya saja Partai Nasdem yang mengusung semangat restorasi sejak awal Tidak pernah memungut mahar politik Sehingga kandidat yang mendaftar merasa tidak terbeban moril Hal yang sama juga berlaku untuk Pilkada Kabupaten Kota yang di 2018 di daerah ini Juga akan berlangsung Pilkada Kota Tual dan Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara Untuk pendaftaran Pilgub Maluku, Pilkada Kota Tual dan Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara Hamdani Laturwa menyatakan Partai Nasdem menjadwalkan Membuka pendaftaran seusai Idul Fitri 1438 Hijriah Tim penyaringan dan penjaringan akan segera berproses Seusai Idul Fitri 1438 Hijriah Dengan pendaftaran dinyatakan tidak ada mahar politik Ini adalah setelah selesai lebaran Idul Fitri Maka Partai Nasdem akan membuka proses penjaringan Pembelian kepada daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Untuk semua putra-putri terbaik Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara Kota Tual Untuk bisa mendidikasikan dirinya Mencontoh sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bupati dan Wakil Bupati Gubernur dan Wakil Gubernur untuk hidup Dan perlu diketahui bahwa Dalam proses penjaringan itu Partai Nasdem tidak memungut biaya atau tanpa mahal Baik pada saat pendaftaran Sampai dengan dikeluarkannya rekomendasi Kepada siapa akan menjadi Atau menggandeng Partai Nasdem Sebagai Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Untuk mendapatkan dirinya di KPU Sementara itu Partai Golkar Memastikan hanya akan membuka Pendaftaran bagi bakal calon Wakil Gubernur Hal ini karena Partai Politik Berlambang Pohon Beringin itu Dipastikan akan mengusung Inkamben dalam Pilgub Mendatang Wakil Ketua Bidang Pemenang Pemilu Dan Koordinator Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara Kota Tual Fredir Hakbau Menyatakan Yang jelas Semua pengurus DPD Partai Golkar Maluku Sepakat dan solid Memenangkan Said Asagaf Dalam Pilgub 2018 Kita berharap Golkar hanya membuka Pendaftaran untuk calon Wakil Gubernur Dan Gubernur Calon Gubernur Tidak Tidak dimuka Mengapa? Karena Inkamben Yang notabene adalah Ketua DPD Golkar Kita yakin sungguh Akan mendapatkan rekomendasi Oleh sebab itu Di dalam pertarungan politik Pilkada 2018 Baik kota Kabupaten Yang ada di Kota Tual Dan Mugetenggara Dan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Kita berharap Pertarungan ini Dimenangkan oleh Partai Golkar Dan kita sebagai Ketua Partai Akan bekerja All out Seluruh jajaran Partai Akan bekerja All out Untuk memenangkan Pilkada Gubernur Pilkada Wali Kota Tual Dan Pilkada Kabupaten Rahabau Menyatakan Partai Golkar Kini dalam proses Penjajakan Dan melakukan Komunikasi politik Dengan parpol lain Karena dalam Pilgub mendatang Partai Golkar Harus berkoalisi Untuk dapat Mengusungkan Didat Yang dijagokan Boy Nahrum Edmond Tupan Melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Melalui momentum Hut Kehidupan 4 TVI Maluku Kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku Dengan meningkatkan penyiaran Melalui saluran digital 8-10 jam per hari Siaran digital Merupakan pengembangan Dari siaran live streaming Yang sudah dilakukan Sejak Oktober 2016 Live streaming Merupakan solusi terbaik Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku Yang berada di belahan dunia manapun Karena dengan kemajuan teknologi dan informasi sekarang Memungkinkan dunia dalam genggaman Kepala cabang BPJS Kesehatan wilayah Maluku Rahmat Asri Ritonga Menghimbau rumah sakit tidak lagi membuat resep luar bagi peserta BPJS Rumah sakit mesti menyiapkan obat yang dibutuhkan Agar pasien tidak kesulitan mencari obat saat sakit Banyak keluarga pasien yang mengeluhkan apotik rumah sakit Sering mengaku kekosongan obat Khususnya bagi pasien yang memiliki kartu BPJS Kesehatan Hal itu mengakibatkan keluarga pasien BPJS Maupun pasien umum terpaksa membeli obat di luar rumah sakit Yang harganya lebih mahal Kondisi ini masih saja terjadi pada rumah rumah sakit Terujukan BPJS Kesehatan Menyikapinya Kepala Cabang BPJS Kesehatan wilayah Maluku Rahmat Asri Ritonga terus berkoordinasi Dengan seluruh pimpinan rumah sakit BPJS berkeinginan membangun komitmen bersama seluruh mitra Agar persoalan ini tidak terus terjadi Selain itu BPJS juga mengundang kementerian Dan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah LKPP untuk mengatasi permasalahan tersebut Ritonga berharap pesanan terhadap obat terjatual Agar kebutuhan obat masyarakat tetap ada dan terlayani Ritonga mengimbau pihak rumah sakit untuk tidak lagi membuat resep di luar rumah sakit Sehingga tidak mempersulit pasien mendapatkan obat Jika ditemukan adanya persoalan tersebut Masyarakat diminta untuk melapor ke BPJS Agar dapat ditindaklanjuti Kita juga sudah membuat komitmen supaya ini tidak diulangi kembali Terus kami juga mengupayakan tidak hanya dari sektor internal Kami kemarin sudah melakukan mengundang seperti yang saya ceritakan tadi Kayak mengundang dari kementerian dengan LKPP Supaya permasalahannya ini jelas Supaya mereka ternyata umasannya itu harus seperti ini Harus ada jadwal kapan didatang Supaya obatnya tetap ada Kemudian kita juga mengimbau kepada teman-teman di rumah sakit Supaya jangan lagi membuat atau resep-resep di luar Meminimalisir obat-obat seperti itu Sehingga pelayanan itu bisa semaksimal mungkin didapatkan oleh peserta kita Tapi kalau memang masih ada Silahkan dapat menghubungi kami di 1.500-1.400 Juga bisa melalui layanan telepon Atau bisa menghubungi petugas kita Supaya sebelum ini misalnya Sekarang sudah pulang dulu baru berceritakan ini Sehingga kita agak sulit untuk ini Jadi sebelum waktu ada kelas seperti itu Ada petugas kita langsung dilaporkan Sehingga kita bisa tindak lanjuti Rahmat Asri Rutonga berharap Persoalan kekosongan obat di apotek rumah sakit tidak lagi terjadi Pasalnya obat begitu penting bagi warga yang sakit Mereka mestinya dilayani dengan baik Bukan dipersulit dengan ketiadaan obat di rumah sakit Saat ini Kepesertaan BPJS Kesehatan di Maluku telah mencapai 65% Dari jumlah penduduk 1 juta lebih Sementara untuk program Jam Kesta Telah menjangkau 7 kabupaten kota di Maluku Dengan peserta terbanyak di kota Tual Berjumlah 26 ribu peserta Melky Latusawo Lesarles Pulaman melaporkan Program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP Unpati kembali memantaskan drama hasil garapan mahasiswa Pementasan drama ini menjadi nilai akhir semester genap pada mata kuliah drama Inilah hasil kreasi drama dari mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Patimura Semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah drama berperan dalam pementasan Ada 3 jenis drama yang dipentaskan Masing-masing drama tragedi, komedi maupun gabungan dari tragedi komedi Drama yang dipentaskan ini sebelumnya telah dihasilkan dalam video Berdurasi 15 menit Yang dikaryakan masing-masing kelompok Sesuai pilihan 3 genre drama tersebut Drama yang dividiokan dengan menggunakan bahasa Inggris Memang menguras ide, tenaga, kreativitas Dan tentunya kemampuan berbahasa Inggris dari mahasiswa ini Pasalnya hasil karya drama ini menjadi nilai mid Maupun nilai akhir semester genap Mata kuliah drama dari mahasiswa Dosen sastra pada jurusan pendidikan bahasa Inggris Unpati Wenda Kakirisa mengakui Selain untuk memenuhi ketentuan nilai Pementasan drama ini untuk melihat kreativitas masing-masing mahasiswa Dengan perannya Sebelumnya hasil karya drama yang dividiokan telah dinilai Namun melalui pementasan langsung Dirinya juga ingin melihat kemampuan berperan Berbahasa Inggris Dan pentokohan mahasiswa di panggung Kakirisa mengaku drama ini digarap Disutradarai dengan ide dari masing-masing mahasiswa Penentuan lokasi Pengambilan gambar dan setting lokasi Ditentukan oleh mahasiswa Kakirisa berkeinginan semua mahasiswa bebas Menggali ide kreatif Untuk menghasilkan sebuah drama yang baik Dan program studi pendidikan bahasa Inggris Itu ada mata kuliah yang namanya mata kuliah drama Nah dalam mata kuliah drama itu Ada tiga jenis drama yang diajarkan Dibagikan Nah dengan demikian setiap Setiap akhir semester genap di mata kuliah drama itu Memang salah satunya itu adalah untuk memenuhi penilaian drama mereka Nilai drama mereka yang pertama Tapi yang kedua itu sebenarnya adalah Kita juga mau melihat kreativitas mereka Kreativitas mereka Belajar pakai bahasa Inggris Melihat kreativitas mereka Menyusun skrip sendiri Jadi sebenarnya tiga drama yang bisa kita lihat di belakang ini Adalah hasil dari Mereka punya hasil karya sendiri Jadi mereka bikin sendiri skripnya Dan mereka pentaskan sendiri Jadi untuk nilai yang Nilai untuk meet itu Biasanya kami ambil itu hanya mereka videokan Jadi sebenarnya cerita ini sudah divideokan sebelumnya Dosen sastra program studi pendidikan bahasa Inggris Wendaga Kerisa mengakui Drama hasil karya mahasiswa bahasa Inggris Pernah dipentaskan di luar kampus Dua kali pementasan selama dua tahun lalu Mendapat respons positif dari berbagai kalangan masyarakat Dan dunia pendidikan di kota ini Kak Kerisa berharap kemampuan seni drama ini Bisa ditularkan kepada para pelajar Maupun penggiat seni Khususnya drama untuk berkolaborasi Menghasilkan karya-karya seni yang lebih baik Melki Latusau lesarlas pelaman melaporkan Pemirsa lebih dari 60 jiwa pengungsi korban kebakaran di Kapaha Kelurahan Pandan Kasturi Kota Ambon dalam kondisi memprihatinkan Mereka membutuhkan bahan makanan, selimut, dan peralatan dapur Pihak Tagana mendata Sebanyak 20 kepala keluarga atau 60 jiwa lebih Warga RT 02 RW 01 Kapaha Kelurahan Pandan Kasturi, Kota Ambon Terpaksa mengungsi karena rumah mereka terbakar Kini korban kebakaran mengungsi pada tenda tangga berdarurat Yang disediakan Tagana Kondisi mereka sangat memprihatinkan Barang berharga dan kebutuhan pokok yang disediakan untuk puasa Ramadan Ikut terbakar Lurah Pandan Kasturi John lalu mengakui Bantuan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan Untuk membantu warga yang ketimpa musibah kebakaran Saat ini korban kebakaran membutuhkan bahan kebutuhan pokok Selimut, serta perlengkapan anak-anak sekolah John lalu minta instansi terkait Menyediakan dapur umum dan serana air bersih Kepada warga korban kebakaran Hanya kami mohon ada Bantuan yang lebih Signifikan terutama logistik Kebutuhan sembako Karena memang kondisinya sangat darurat Kemudian mungkin ada kebutuhan dapur umum Yang bisa Musibah kebakaran Kapaha terjadi Jumat sore Pekan ini Dalam musibah itu seorang nenek tewas terbakar Ia terkait mendata dalam musibah itu Sembilan rumah ikut terbakar Dan tujuh lainnya rusak ringan Kristin Sipahelut dan Hamzah Tumiya melaporkan Pemirsa berikut dapat Anda ikuti Kegiatan masyarakat di Kota Ambon Pada bulan suci Ramadan 1438 Hijriah Pemerintah Provinsi Maluku menggelar buka puasa bersama dengan TNI Polri dan masyarakat kemarin Buka puasa bersama itu merupakan rangkaian dari kegiatan Safari Ramadan 1438 Hijriah Yang dilakukan pemerintah Provinsi Maluku Bertempat di kediaman Pangdam 16 Patimura Pemerintah Provinsi Maluku menggelar buka puasa bersama Buka puasa bersama dengan melibatkan aparat TNI Polri dan masyarakat ini Merupakan rangkaian dari kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Maluku 1438 Hijriah Pangdam 16 Patimura Mayor Jenderal TNI Doni Munardo mengatakan Konflik tahun 1999 yang melanda Maluku merupakan pengalaman dan tidak boleh terulang lagi Stabilitas keamanan dan kedamaian yang sudah tercipta di Maluku dan Maluku Utara saat ini Perlu terus dijaga oleh seluruh komponen masyarakat Termasuk di dalamnya para raja dan tokoh agama Masyarakat juga diajak untuk tidak terpancing dengan isu-isu provokatif Yang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Hal yang sama juga disampaikan ke Polda Maluku Irjen Polisi Deden Juhara Menurut Kapolda, kedamaian yang sudah tercipta baik di Maluku saat ini Bukan hanya tanggung jawab TNI Polri semata Namun masyarakat juga diharapkan partisipasinya untuk bersama-sama memelihara dan menjaga perdamaian di Maluku saat ini Sementara itu Gubernur Maluku Said Asagab pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada TNI Polri Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah ikut bersama-sama Mewujudkan Maluku yang aman, religius dan sejahtera Gubernur mengajak Pangdam dan Kepolda untuk bersama-sama menjaga dan merawat kebersamaan di Maluku Sebagai modal untuk membangun Maluku ke depan Dalam buka puasa bersama ini Ustadz Zaipul Al-Maskati tampil memberikan hikmah Ramadan Inti dari hikmah Ramadan yang disampaikan adalah Ibadah puasa Ramadan yang dijalani umat Islam saat ini Hendaknya bisa memberi makna dalam menjalani kehidupan Makna kehidupan yang dimasukkan adalah kehidupan umat Islam semakin baik Dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT Meningkatkan kepedulian kepada sesama dan memperbanyak sedekah Pada kegiatan ini disarahkan pula santunan kepada veteran dan warakawuri Serta anak yatim piatu dari sejumlah panti asuhan di kota Ambon Buka puasa bersama ini diakhiri dengan sholat maghrib berjamaah Prida Raiman Hamzah melaporkan Penjualan penganan berbuka puasa atau takjil Kembali memeriakan suasana kota Bula kebupaten Seram bagian timur Pada bulan suci Ramadan Warga yang sedang menjalankan ibadah puasa pun tidak sulit memperoleh makanan untuk berbuka Memasuki bulan suci Ramadan 1438 Hijriyah Sejumlah lokasi yang biasanya dijadikan tempat menjajakan panganan berbuka puasa di kota Bula Kembali ramai Sejumlah tenda didirikan warga berjejer di pinggir jalan di bukota kaupaten Seram bagian timur itu Menjelang sore hari di tenda-tenda tersebut dipenuhi beragam makanan berbuka Tersedia aneka kue dan bubur Serta makanan lain yang mengkoda selera Untuk disantap saat berbuka puasa Dari sejumlah tempat di kota Bula Yang dijadikan pusat jajanan menu berbuka puasa Yakni di samping Masjid Raya Bulak Terlihat paling ramai dikunjungi warga Selain berada di pusat kota Bula Lokasi ini juga mudah dijangkau Karena berada di ruas jalan yang ramai dilalui para pengendara Puluhan penjual berjajar menawarkan aneka jenis makanan di lokasi itu Dengan harga terjangkau Khusus aneka kue dijual dengan kisaran harga seribu hingga lima ribu rupiah per potong Setiap sore warga selalu memadati lokasi tersebut Kondisi ini menjadi bagian dari berkah bulan suci ramadhan Bagi warga kota Bula Terutama bagi mereka yang memanfaatkan bulan suci ini Menjual menu berbuka puasa Mereka mendapatkan penghasilan tambahan Di tengah lambannya roda perponumian Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam beberapa bulan terakhir Dari Bula Seram Bagian Timur Mansur Boynau melaporkan Warga Kelibingan Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Memiliki tradisi memasuki bulan suci ramadhan Pada hari pertama ramadhan Mereka berkunjung ke Tanjung Gaun Untuk berwisata menikmati panorama alam di Tanjung itu Berwisata di hari pertama bulan suci ramadhan Sudah menjadi tradisi tahunan Warga Kelibingan Kejamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Pada pagi hari setelah menunaikan Solat Subuh di hari pertama ramadhan Warga terutama para pemuda Kelibingan berbondong-bondong Ke Tanjung Gaun Dengan berjalan kaki Tanjung Gaun atau dalam bahasa warga Tempat disebut Suar Gaun ini Terletak sekitar 1 km Dari kampung Kelibingan Panorama alamnya yang eksotik Menjadi pilihan warga Untuk menghabiskan waktu sejak pagi Hingga siang hari Pada hari pertama bulan suci ramadhan Tradisi ini sudah berlangsung Sejak puluhan tahun lalu Layaknya orang yang sedang berwisata Pada umumnya Tradisi warga Kelibingan ini Juga untuk menikmati kendan pantai Yang dihiasi hamparan pasir putih itu Tradisi ini juga sebagai Wujud suka cita warga Menyambut bulan suci ramadhan Tiba di Tanjung Gaun Mereka pun menikmati kendan alam Di Tanjung ini Dengan cara masing-masing Ada yang berjalan santai Sambil menikmati sajian alam Yang asri di pagi hari Ada juga yang mendirikan rumah-rumah kecil Beratap daun kelapa Atau dedaunan lainnya Serta berlantai pasir putih Rumah-rumah kecil itu dibangun Untuk sekedar sebagai tempat berlindung Bagi mereka saat matahari telah terbit Dengannya mereka masih dapat menikmati Kendan alam Di pantai Tanjung Gaun Walaupun sinar matahari sudah menyengat Setelah siang atau menjelang Waktunya sholat zuhur Mereka pun mengakhiri wisata tahunan ini Dan kembali ke rumah masing-masing Dari Gorom Seram Bagian Timur Mansur Boynau melaporkan Pemirsa mengantisipasi masuknya teroris ke Maluku Utara Pasca baku tembak dengan militer Filipina Di Marawi Mindano TNI Polri dan instansi pemerintah lainnya Melakukan penjagaan ketat di sejumlah pintu masuk Terutama Kepulauan Morotai dan Tobelo Menurut Kepulauan Maluku Utara Tobelo dan Morotai relatif dekat dengan Mindano Yang dapat ditempu dalam waktu 8 jam Dengan menggunakan speedboat TNI Polri dan beberapa instansi lainnya Sudah mulai memperketat penjagaan pintu masuk Di beberapa kabupaten di Provinsi Maluku Utara Di antaranya Tobelo, Halmaira Utara dan Kabupaten Pulau Morotai Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pelarian kelompok ISIS dari Filipina Pasca baku tembak antara militer Filipina di Kota Marawi Pulau Mindano Kepulauan Maluku Utara Kepulauan Maluku Utara Sampai keperairan Indonesia membutuhkan waktu sekitar 3 hari Jika menggunakan speedboat lebih cepat sekitar 8 jam Karenanya TNI dan polisi telah mengantisipasi Dengan melakukan patroli di perairan Maluku Utara Terutama di Pulau Morotai dan Halmaira Utara Berikian Polisi Dwi Tugas Apriyanto menyebutkan Saat ini intelijen terus melakukan pengamatan Terhadap sejumlah orang maupun wilayah-wilayah rawan di Maluku Utara Kita sudah rapat dengan kabinda, dan rem Kemudian kami kumham untuk mengantisipasi masalah Memang ada warga negara kita di sana Kita belum tahu permasalahannya apa Tapi justru misalnya ada orang-orang lain yang menusuk Dan bisa eksodus ke daerah kita Karena di daerah kita juga terjangkau Kalau misalnya naik speed itu juga waktunya 5-6 jam Sehingga kita juga harus antisipasi di luar Anggota-anggota jajaran kita sudah melakukan itu Secara berdenjang Tapi akan kita susul nanti anggota gabungan TNI Poli Dia akan menelusuri di pantai-pantai, di pelabuhan-pelabuhan maupun di tempat-tempat-tempat Aparat pemerintah terutama para kepala desa dan masyarakat Diminta proaktif membantu TNI Poli Mengantisipasi masuknya kelompok teroris di Maluku Utara Mereka diminta segera melapor ke aparat keamanan Jika mendapati orang-orang yang patut dicurigai Selain itu juga mewajibkan pendatang melapor dalam waktu 1x24 jam Masyarakat terutama yang bertiam di pesisir diminta segera melaporkan Kedatangan perahu atau warga yang tidak dikenal yang masuk ke daerahnya Dari Ternate, Maluku Utara, Rusti Samsi melaporkan Sebanyak 14 koli petasan tanpa izin disita aparat Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Belasan koli petasan itu rencananya akan didistribusikan ke Kota Bula Kabupaten Seram bagian timur 14 koli petasan tanpa izin ini disita aparat Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Di Pelabuhan Yosudar Soambon Belasan koli petasan tersebut akan dibawa ke Kota Bula Kabupaten Seram bagian timur Untuk dijual di sana Barang tersebut dibeli dari Pulau Jawa Namun sebelum sampai di tujuan petasan ini terjaring razia Dalam rangkaian operasi pekat atau penyakit masyarakat yang digelar dalam bulan Ramadan Pemilik petasan tersebut juga berada di Kota Bula Polisi sementara melayangkan surat panggilan terhadap pemilik barang tersebut Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease AKBP Sucah Yohadi menegaskan Pihaknya juga akan melakukan razia terhadap para penjual petasan yang tidak memiliki izin Dalam selama pro-operasi pekat dengan sasaran salah satu petasan Termasuk penyakit masyarakat, prisususi dan premanisme Kita sudah sepakat bahwasannya setiap hari kita ada kegiatan Nanti rencana untuk kegiatan selanjutnya untuk yang penjual-penjual petasan yang tidak ada izin Kita akan melakukan sweeping Jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan penjual kaki lima yang tidak ada izinnya Itu akan kami laksanakan sebelum ini Petasan yang beredar di masyarakat seringkali menjadi pemicu gangguan kamtip mas Olehnya polisi semakin gencar untuk menekan peredaran petasan di wilayah kota Ambon Operasi pekat akan terus dilaksanakan setiap hari sebelum masuk pada operasi Ramadnia 2017 Polisi juga sebelumnya telah melaksanakan razia di sejumlah tempat hiburan Kiosk penjual minuman keras, penginapan dan di beberapa titik pintu masuk kota Ambon Dengan sasaran penjudi, pemiras, premanisme, narkoba dan petasan Hal ini dilakukan guna menjaga kamtip mas serta memberikan rasa aman dan nyaman Kepada masyarakat khususnya umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan Kristin Sipah Helut, Kurniawan, melaporkan Lima kebupaten di Maluku saat ini masuk dalam zona merah malaria Lima kebupaten itu yakni Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Buru Selatan Kendati di Maluku sudah ada dua kebupaten kota yang bebas malaria Yakni Buru dan Kota Tual dan masuk dalam zona hijau Namun masih ada sejumlah kebupaten di Maluku yang hingga kini masih ada di zona merah Posisi kebupaten yang masuk dalam zona merah malaria itu Karena daerah tersebut terindikasi tingkat penyebaran malaria sangat tinggi Lima kebupaten tersebut yakni Aru, MBD, SBT, SBB dan Buru Selatan Untuk mengatasi hal itu Dinas Kesehatan Maluku kini terus berupaya mengatasi penyebaran penyakit malaria di Maluku Upaya yang dilakukan dengan membentuk pokja malaria di seluruh kebupaten kota di Maluku Tugas utama pokja yang dibentuk adalah melakukan berbagai langkah mengatasi penyebaran malaria di kebupaten kota dengan melibatkan masyarakat Jadi pokja-pokja penanggulangan malaria ini sudah dibentuk oleh kabupaten kota setelah pertemuan kemarin Dan upaya-upaya dengan melibatkan masyarakat itu harus dilaksanakan Nah dampaknya nanti di 2018 itu semua kabupaten kota ya kecuali kota Ambon Memang ada beberapa kabupaten yang terindikasi malaria-nya masih tinggi Dan ya Buru kemarin sudah mulai sudah bagus Kemudian itu ada Aru, ada Maluku Barat Daya dan ada SBT Nah tiga kabupaten ini yang menjadi target Dan dalam waktu dekat ini yang merah dalam tanda kutip ya tanda merahnya itu Mereka harus turun ke zona kuning Nanti kalau yang sudah kuning itu ke zona hijau atau biru Nah tentu ini memerlukan upaya dan peran serta masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menargetkan tahun 2030 Maluku bebas dari malaria Namun Gubernur telah menginstruksikan tahun 2023 Maluku sudah masuk daerah yang bebas malaria Frida Raiman, Hamsah melaporkan Terminal penumpang di Pelabuhan Namaluwa, Ondor, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram, Bagian Timur Tidak terurus dengan baik Kerendanya warga merasa tidak nyaman menggunakan fasilitas tersebut Terminal penumpang di Pelabuhan Ondor terkesan dibiarkan tidak terurus dan tanpa perhatian Beberapa bagian ruangan seperti jendela telah rusak Selain itu, sampah berserakan di beberapa sudut ruangan yang minim tempat duduk itu Kondisi itu membuat warga yang sedang menanti kapal untuk berangkat merasa tidak nyaman Menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah tersebut Selain di dalam ruangan, sampah juga berserakan di halaman terminal itu Warga pun mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap kondisi di terminal pelabuhan itu Padahal, saat kapal penumpang berlabuh Ada pemberlakuan tarif masuk bagi warga Baik mereka yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan ke lokasi pelabuhan Pemutan tersebut harusnya diikuti dengan penataan terminal pelabuhan secara maksimal Dengannya warga merasa nyaman dan puas dengan pelayanan pemerintah Olehnya warga berharap pemerintah segera menata ruangan terminal pelabuhan tersebut Sebab itu merupakan fasilitas yang dibangun untuk melayani masyarakat Pentingnya perhatian pemerintah terhadap kondisi terminal pelabuhan tersebut Juga untuk menghadapi musim arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2017 Dari Gorom Seram Bagian Timur, Mansyur Boynau melaporkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon periode Januari hingga Mei Menerima 16 berkas tindak korupsi yang dilimpahkan jaksa penuntut umum Jumlah kerugian negara dalam kasus-kasus itu mencapai miliaran rupiah Humas Pengadilan Tipikor Ambon, Heri Setia Budi mengatakan Sepanjang Januari hingga Mei, Pengadilan Tipikor Ambon menerima berkas 16 berkara tindak pidana korupsi Dengan kerugian negara per kasus mencapai ratusan juta rupiah Selain itu, 21 berkas korupsi telah dan sementara disedangkan Serta sebagian telah difonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon Salah satunya kasus korupsi pembelian tanah dan gedung bank Maluku di Surabaya Dengan 3 orang terpidana Setia Budi mengakui, tingginya kasus korupsi di Maluku Disebabkan hukuman bagi para koruptor masih rendah Karenanya undang-undang tentang Tipikor harus direvisi Agar penjeratan terhadap pelaku yang merugikan keuangan negara Dapat hukum seberat-beratnya bahkan dimiskinkan Trendsnya kok turun-turun gitu ya Saya agak kecewa gitu ya Apa faktor penyebabnya nanti kita akan tengok lagi Karena di mana-mana trendnya kok naik terus gitu kan Kemarin juga dari pihak RRI juga menanyakan gitu Jadi nanti kami akan cek dulu apa faktor penyebabnya Apakah karena putusannya terlalu rendah atau bagaimana Tapi sekarang ini trendnya agak naik ya Ya kan? Nah itu yang imbauan saya ya Apa namanya? Harus mindsetnya harus berubah Harus dirubah sudah Kita sudah Yang begitu-begitu itu sudah lah tinggalkan saja Setia Budi mengatakan selain menyedangkan 6 perkara tahun 2017 Pengadilan Tipikor Ambon juga menyedangkan 30 perkara Tipikor tahun 2016 lalu Dan sebagian telah diponis dan ada pula yang menempuh upaya kasasi Selain menyedangkan kasus tindak pidana khusus Di pengadilan negeri Ambon juga dilaksanakan persidangan terhadap perkara tindak pidana umum Antara lain asusila, pencurian, dan penganiayaan Pani Letahid melaporkan Gubernur Maluku Saita Sagaf mengatakan Tindakan yang diambil wali kota Tual menonaktifkan sekda kota Tual tidak sah Penonaktifan sekda dari jabatannya tidak sesuai dengan undang-undang tentang aparatur sipil negara Kebijakan yang diambil wali kota Tual menonaktifkan sekda Tual mendapat tanggapan dari Gubernur Maluku Saita Sagaf Menurut Sagaf, langkah yang diambil wali kota Tual itu telah menyalahi aturan ASN dan tidak sah Jabatan sekda bukan merupakan jabatan politik, melainkan jabatan karir Untuk menonaktifkan sekda butuh proses dan tidak serta-merta bisa dilakukan dengan kemauan sendiri Pergantian sekda butuh mekanisme dan telah diatur dalam peraturan ASN Saya pernah ketemu dengan beliau, saya bilang bukan caranya seperti begitu Itu kan, apa, kalau di kepegian kan pangkat yang paling tinggi Harus dihargai, ya, ini bukan jabatan politik, ya, ini jabatan karir Tidak bisa begitu saja, ya, untuk langsung di nunjob Ada proses rekrutmen yang harus kita ikuti, karena ada aturan-aturan aparatur sepuluh negara Yang harus kita pegang Saya saja, esolon 2, untuk ganti, saya mesti bikin tes Ya kan, mesti ada penitia Ini kan tidak ada penitia, bukan begitu saja diganti Jadi tidak sah seperti itu Saat ini pemerintah provinsi tengah melakukan pengkajian terhadap surat wali kota Tual Terkait dengan penonaktifan sekda kota Tual Setelah itu, pemerintah provinsi Maluku akan mengambil sikap Terkait dengan langkah penonaktifan yang dilakukan wali kota Tual terhadap sekdanya Prida Raiman Hamsah melaporkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku menggelar seleksi pendampingan kewirausahaan Seleksi tersebut diikuti belasan lulusan diploma 3 dan sederajat Yang berasal dari kabupaten kota di Maluku Pendampingan kewirausahaan merupakan salah satu fungsi dirjen pembinaan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Kementerian Ketanaga Kerjaan Republik Indonesia Untuk mendukung kegiatan wirausaha baru melalui tenaga kerja mandiri dengan pola pendampingan Para pendamping kewirausahaan adalah mereka yang telah lulus kuliah namun masih menganggur Syarat untuk diangkat menjadi pendamping kewirausahaan adalah mereka yang tidak terikat dengan pekerjaan atau kegiatan pendampingan lainnya Usia minimal 25 hingga 40 tahun Memiliki pengalaman kewirausahaan yang relevan dengan program pendampingan atau kewirausahaan minimal 2 tahun Sebelum menjadi pendamping para calon tenaga kerja mandiri terlebih dahulu diseleksi Tujuannya untuk menjaring calon pendamping sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan Untuk memastikan proses rektrutmen dan seleksi berjalan secara sistematis, transparan, jujur dan adil Pelaksanaan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota dilakukan sesuai standar yang ditetapkan Bidjen pembinaan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja Kementerian Ketanaga Kerjaan Republik Indonesia Mereka yang lulus seleksi di tiap provinsi akan dikirim mengikuti pelatihan di Lembang selama 5 hari Untuk tahun 2017, Provinsi Maluku dijatahi 8 orang Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku, Mon Marlisa mengapresiasi kegiatan pendampingan kewirausahaan tersebut Menurutnya kegiatan ini berpengaruh dalam menekan angka pengangguran di Maluku Dirinya berharap ke depan kuota untuk Provinsi Maluku dapat ditambah oleh pemerintah pusat Sementara itu, Kepala Bidang Pentalatat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Ratna Kumala Sialana Mengharapkan para peserta mampu mengikuti seleksi dengan baik Sehingga melahirkan para tenaga pendamping yang berkualitas Bagi mereka yang lulus seleksi diharapkan dapat membantu meningkatkan dan memajukan kelompok usaha di mana dia ditempatkan Ongen Limbah melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!